Seorang guru adalah mereka yang menunjukkan kepada kita apa yang mungkin terjadi meskipun itu tampak mustahil. Seperti film ini, seorang guru bahasa mandarin yang sedang liburan namun malah tidak sengaja menolong pembunuh bayaran dan harus terlibat dengan mafia terbesar di China. Seperti apa kisahnya? Mari kita melebur ke ceritanya. Film ini dimulai dengan memperkenalkan seorang pria bernama Quincy. Seorang guru bahasa Cina yang mengajar di sebuah sekolah di Korea Selatan. Suatu pagi, saat dia duduk di sebuah minimarket untuk sarapan, dia melihat seorang gadis kecil yang masuk dengan perilaku yang mencurigakan. Gadis itu terlihat mengambil sebuah permen dan menyimpannya di dalam jaket. Quincy yang melihat kejadian itu pun menangkap si gadis itu dan mengambil permen dari jaketnya serta membawanya ke kasir. Namun, saat Quincy membayar permen yang dicuri oleh gadis itu, gadis itu tiba-tiba melarikan diri. Sialnya lagi, dia juga harus membayar sebuah pakaian dalam yang secara tidak sengaja tersangkut di tasnya. Penjaga minimarket meminta Quincy untuk membayar pakaian dalam itu sambil ngomel-ngomel. Quincy pun sangat jengkel, hingga akhirnya perkelahian pun tidak terhindarkan dan berlanjut hingga keluar dari minimarket itu. Akibat insiden itu, Quincy dipanggil oleh pihak sekolah karena telah mempermalukan nama baik sekolahnya. Bahkan sebelumnya, dia juga pernah terlibat dalam masalah yang sama, yaitu berkelahi dengan guru lain. Karena kejadian inilah, kepala sekolah memutuskan untuk memberikan cuti kepada Quincy agar dia bisa memperbaiki kelakuannya. Dalam perjalanan panjang, Quincy bertemu lagi dengan si gadis kecil itu. Ia terlihat sedih bersama ayahnya di dalam sebuah mobil. Dia merasa yakin bahwa gadis itu mungkin menyesal atas perbuatannya dan menasehatinya dengan nada jengkel. Sekarang saya harus menjaga. Singkat cerita, hari cuti pun tiba. Quincy bersiap untuk pergi ke Pulau Jeju. Dia akan berangkat bersama adiknya yang bernama Papa. Serta dua sahabatnya dari Tiongkok yang bernama San Er dan juga Dato. Dalam perjalanan menyusuri Pulau Jeju, tiba-tiba mereka melihat sebuah mobil yang baru saja mengalami kecelakaan. Pengemudinya bernama Ji-yoon yang tampak tidak sadarkan diri. Mereka pun berhenti dan memutuskan untuk membantu serta segera melanjutkan menuju ke rumah sakit. Namun saat akan melintas, mereka melihat seorang polisi yang sedang berhenti di pinggir jalan. Mereka pun memutuskan untuk menghentikan mobil dan melaporkan kecelakaan itu. Saat mereka sedang berbicara dengan polisi, Ji-yoon yang awalnya tidak sadarkan diri, tiba-tiba terbangun dan mulai menembaki polisi hingga membuatnya mati. Mereka semua pun terkejut. San Er dan Dato langsung keluar dari mobil dan menyelamatkan diri. Sementara Quincy dan Papa masih terjebak di dalam mobil. Selanjutnya, Ji-yoon langsung melarikan diri dan membawa Quincy serta adiknya. Setelah memastikan situasi aman, San Er dan Dato segera membawa polisi itu menggunakan mobil yang digunakan di TKP. Namun ketika mereka tiba di kantor polisi, mereka justru dicurigai sebagai pelaku yang menyerangnya. Situasi pun semakin memburuk dan mereka ngibrit lari secepat mungkin. Singkat cerita, Quincy pun ditawan oleh Ji-yoon. Quincy menanyakan, siapakah Ji-yoon ini sebenarnya? Dia tidak ingin terlibat dengan kasusnya dan memohon agar bisa dilepaskan. Quincy pun berjanji tidak akan melaporkan kepada siapapun. Setelah hari berganti malam, San Er dan Dato baru menyadari bahwa handphone dan uang mereka tertinggal di koper yang ada di mobil itu. Tanpa uang ataupun HP mereka tidak bisa kemana-mana. Meski begitu, mereka mencoba tetap tenang dan mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Sekarang kita kembali ke Quincy yang terikat. Dia berusaha keras untuk melarikan diri dengan mencoba melepaskan ikatan di tangannya. Lalu ketika Ji-yoon terlihat lengah, dia melihat sebuah botol kecap bango di dekatnya dan dengan cepat akan memukulnya. Namun, Ji-yoon menyadarinya dan ternyata dia juga sangat jago dalam berkelahi. Dalam hitungan detik, Quincy kembali jatuh tidak berdaya. Ji-yoon pun menyuruh papa untuk pergi keluar membeli makanan. Papa kemudian pergi berbelanja tanpa menyadari bahwa dia sedang dibuntuti oleh seseorang. Orang itu terus mengikutinya hingga ke apartemen tempat mereka bersembunyi. Namun ketika orang itu akan masuk ke apartemen, dia malah salah masuk ke kamar milik penghuni lain yang sedang ritual nyuci karis. Penghuni itu sangat marah dan memakai lalu melemparkan sempaknya ke orang itu. Penjahatnya pun marah dan menghabisi si penghuni. Di sisi lain, San Er dan Dato masih berusaha mencari keberadaan Quincy dan papa. Kesokan harinya mereka sudah berkeliling ke semua tempat namun tanpa ada hasil. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah toko roti karena rasa lapar. Namun ketika melihat keluar jendela, mereka dikejutkan oleh poster buronan yang menampilkan wajah mereka. Menyadari bahwa mereka sedang dicari sebagai buronan, mereka pun segera bergegas meninggalkan toko itu. San Er dan Dato memutuskan untuk keluar dari kota secepat mungkin. Mereka menuju ke stasiun bus untuk membeli tiket ke pelabuhan Merak. Mereka berharap di sana bisa menemukan Quincy serta papa. Di tempat lain, Ji Yun, Quincy dan adiknya tiba di kantor polisi untuk mencari dua sahabat mereka. Di sini mereka pun melihat poster buronan dari dua sahabatnya itu. Lalu saat polisi datang mereka bertanya. Tapi polisi itu malah asyik menceritakan kisah masa lalunya. Setelah menunggu dengan sabar, akhirnya mereka diberitahu bahwa kedua sahabatnya ini kini menjadi buronan gara-gara telah membunuh polisi dan belum ditemukan sampai sekarang. Sementara itu, San Er dan Dato sudah menaiki bus menuju ke pelabuhan. Namun di tengah perjalanan, bus berhenti dan keduanya memutuskan untuk turun sejenak demi pipis. Sayangnya ketika mereka kembali, bus yang mereka tumpangi sudah meninggalkannya. Mereka pun akhirnya memutuskan jalan kaki menuju pelabuhan. Namun keberuntungan tetap menanti mereka. Di tengah jalan itu mereka menemukan sebuah motor yang ditinggalkan dengan kunci yang masih tergantung di sana. Mereka sama sekali tidak berpikir dua kali dan segera menggunakan motor itu untuk melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, polisi tua yang bertugas mencari dua buronan itu juga menghadapi masalah sendiri. Mobil yang dia gunakan untuk melakukan pengejaran lagi-lagi mengalami masalah pada remnya. Sementara itu, Ji-un dan Quincy mengunjungi rumah ibu seorang teman untuk mencari sesuatu. Di sana mereka menemukan sebuah kunci loker. Mereka memutuskan untuk menyimpan kunci itu. Meskipun, mereka sama sekali tidak tahu untuk apa kunci itu. Ji-un lalu menyimpannya di dalam tas dan kembali ke rumah temannya. Di saat yang sama, San Er dan Dato yang tanpa sengaja melihat mobil mereka menemukan tas milik Ji-un. Mereka pun hanya menemukan kunci itu sebagai satu-satunya petunjuk. Lalu, mereka membuka loker sesuai dengan nomor urut kunci itu. Ketika mereka membukanya, mereka terkejut karena menemukan sebuah boneka babi hitam di dalamnya. Meskipun tidak tahu tentang makna dari boneka itu, mereka tetap membawanya karena mungkin itu adalah barang berharga bagi si Ji-un. Malamnya, saat Ji-un mencoba membuka loker yang sama, dia terkejut menemukan bahwa loker itu telah kosong. Di dalamnya, hanya tersisa sebuah surat yang ditulis oleh sahabat Quincy. Surat itu memintanya untuk bertemu besok pagi dan menukarkan Quincy dan papa dengan barang yang diambil dari loker. Lalu, kita diperlihatkan nasib penjahat yang telah lama berusaha menyingkirkan Ji-un. Kini, mereka semakin terancam. Karena tidak kunjung berhasil membunuh Ji-un, mereka pun akan segera digantikan oleh orang lain yang lebih kompeten. Sedangkan di tempat lain, San Er dan Dato memutuskan untuk bermalam di sebuah gereja. Di sana mereka disambut oleh seorang pendeta yang ramah dan menawarkannya untuk sarapan besok pagi. Namun, saat sarapan, San Er tiba-tiba merasakan firasat yang buruk dan memutuskan bahwa mereka harus segera pergi dari tempat itu. Dan tanpa membuang waktu, mereka berdua melarikan diri. Tak lama setelah mereka pergi, polisi tua yang sedang memburu mereka tiba di gereja. Namun, mereka berhasil kabur tepat waktu dan terus berlari menghindari kejaran. Sementara itu, Quincy dan Ji-un telah tiba di pelabuhan untuk menemui San Er dan Dato sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Namun, rencana mereka gagal ketika melihat banyaknya polisi yang telah berjaga. Ji-un lalu mencurigai teman-teman Quincy telah membuat jebakan untuk menangkapnya. Setelah meninggalkan pelabuhan itu, Ji-un menunggu di sebuah stadion. Penculik yang sedang menyandra seorang gadis kecil pun menghubunginya dan memberikan ancaman, jika dia tidak segera menemukan boneka babi itu, maka nyawa si gadis pun terancam. Sementara Quincy masih terikat di dalam sebuah mobil. Dalam situasi itu, Quincy mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Di dalam mobil, dia menemukan sebuah koran yang memuat berita mengejutkan tentang Ji-un yang disebut-sebut sebagai seorang pembunuh berantai. Hal ini semakin membuatnya panik. Quincy terus berusaha membebaskan dirinya. Dan beruntung, dia mendapat bantuan dari seseorang yang mengaku sebagai polisi yang datang tepat waktu. Dengan bantuan itu, Quincy pun berhasil kabur dari lokasi. Di sisi lain, seseorang yang mengaku polisi berusaha meyakinkan Quincy bahwa Ji-un adalah pembunuh dan bekerja sama untuk menangkapnya. Namun Quincy masih ingin kembali ke Ji-un karena adiknya masih disandra. Polisi itu pun memintanya untuk menghubungi kembali saat dia sudah berhasil membawa adiknya. Quincy lalu memutuskan untuk kembali ke tempat persembunyian Ji-un. Lalu, Ji-un membawa Quincy ke tempat terpencil di dalam hutan. Dia merasa kesal karena Quincy telah bekerja sama dengan polisi. Ji-un lalu mengarahkan pistolnya ke kepala Quincy lalu bersiap untuk menembaknya. Namun tiba-tiba muncul seseorang dari belakang Ji-un yang mengarahkan senjata ke mereka. Penjahat itu kemudian membawa mereka ke sebuah gubuk terpencil di tengah hutan. Sesampainya di dalam gubuk, penjahat itu pun mulai menyiksa Ji-un dengan mencelupkan kepalanya ke air hingga kesulitan bernafas. Dan setelah beberapa saat, Ji-un pun akhirnya lemas. Penjahat itu mengira Ji-un sudah tidak bernyawa. Dia pun pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Quincy yang masih terikat di kursi berjuang untuk melepaskan diri. Setelah mencoba menghancurkan kursi, dia akhirnya berhasil bebas. Dia segera berlari untuk memeriksa kondisi Ji-un yang masih tenggelam. Quincy pun mencoba melakukan pertolongan pertama. Tetapi awalnya sama sekali tidak ada respon. Lalu Quincy pun bersiap memberikan nafas buatan. Namun tiba-tiba Ji-un tersadar. Di sinilah Ji-un mulai menceritakan masa lalunya yang suram. Dulu, dia dan rekannya yang bernama Sun Hai bekerja di sebuah perusahaan investasi seni. Sun Hai mencuri 5 juta dolar dari lelang, yang ternyata berupakan uang hasil pencucian yang dimiliki oleh manajer mereka. Pencurian itu berakhir tragis dengan kematian Sun Hai dan Ji-un terjebak dalam masalah ini. Dia pun diburu manajernya untuk mengembalikan uang itu. Sementara keponakannya yang bernama Miran dijadikan Sandra sebagai jaminan agar uang itu bisa dikembalikan. Sejak saat itulah Ji-un melakukan segala cara demi mendapatkan kembali uang serta menyelamatkan Miran. Saat Ji-un menunjukkan foto Miran kepada Quincy, dia baru tersadar bahwa Miran ini adalah gadis yang mencuri permen di minimarket. Saat itu Miran bersama dengan seseorang yang ternyata adalah manajernya. Pantas saja kalau bocah itu terlihat sangat ketakutan. Lalu mereka pun segera menyusun rencana untuk menyelamatkannya. Di malam hari, mereka kembali ke apartemen. Namun, sahabat Quincy telah berada di sana dan menangkap mereka berdua. Sahabat Quincy yang curiga dengan hubungan Ji-un pun langsung menginterogasinya. Quincy dan Ji-un lalu menjelaskan kejadian sebenarnya. Karena semua ini hanyalah salah paham. Dia pun meminta bantuan Quincy dan teman-temannya untuk menyelamatkan keponakannya ini. Mereka lalu mendiskusikan sebuah rencana demi penyelamatan Miran. Di tempat lain, membunuh bayaran yang gagal membunuh Ji-un menjadi frustasi dan memilih menghabisi penggantinya. Dia kini semakin bertekad untuk menyelesaikan tugasnya tanpa mempedulikan siapa yang menghalanginya. Lalu, kita kembali ke Quincy dan kelompoknya. Mereka pun sepakat untuk membantu Ji-un mendapatkan kembali uang 5 juta dolar yang hilang demi menebus Miran. Mereka lalu memeriksa boneka yang ditemukan sebelumnya. Namun, tidak ada yang berguna. Hanya ada sebuah pistol. Karena sudah tidak ada waktu lagi untuk merencanakan, mereka pun nekat datang di mercusuar. Di sinilah Quincy memberikan informasi itu kepada seseorang yang dia pikir polisi. Tetapi sebenarnya, dia adalah si manajer itu sendiri. Quincy pun memutuskan untuk bergegas menyusul ke mercusuar. Sementara sahabatnya yang lain bersiap untuk menyusul. Namun di tengah perjalanan, mereka malah bertemu dengan polisi tua dan hampir saja tertangkap. Untung saja, adik Quincy datang tepat waktu dan membuat polisi itu pingsan. Lalu, mereka menunggu polisi itu bangun demi menjelaskan kejadian sebenarnya. Dan, pendeta yang sebelumnya mereka temui di gereja itu pun tiba-tiba datang dan menawarkan bantuan. Sehingga, mereka semua memutuskan untuk bekerja sama. Singkat cerita, Jun tiba di mercusuar untuk melakukan penukaran. Namun, karena dia tidak mendapatkan uangnya, dia ingin menukarkan nyawanya sebagai ganti miram. Mirana, kembali kembali. Miran, kembali. Kamu tidak menemukan? Tepat saat dia akan menembakkan diri, Quincy muncul membawakan password dari transaksi. Jun dengan cepat memanfaatkan memasukkan password itu dan dia berhasil mengembalikan uang 5 juta dolar dan Miran berhasil diselamatkan. Sejenak setelah Miran dibebaskan, tak lama kemudian, suara tembakan dari kejauhan membuat manajer terkabat. Jun dan Quincy menyadari bahwa mereka adalah target berikutnya. Mereka pun segera berlari masuk ke dalam mercusuar. Pembunuh bayaran itu pun terus mendekat dan menembaki ciyuh. Beruntungnya, sahabat Quincy tiba di mercusuar dengan mobil yang melaju sangat cepat. Kecepatan tinggi menyebabkan remobil sampai blong. Dari kejauhan, penjahat melepaskan tembakan secara membabi buta. Tetapi sayangnya, tidak satu pun mengenai sasaran. Mobil mereka pun terus melaju hingga akhirnya menabrak si penjahat dan akhirnya tewas. Di akhir film, adik Quincy, San Er dan Dato menjadi miliader karena uang 5 juta dolar itu menjadi milik mereka. Lalu, Quincy dan Jun menjadi semakin dekat dan mereka berlibur di pantai sebuah pulau. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton!